Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. 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 wabarakatuh maji dan lain sebagainya Nah kita hari ini akan membahas tentang sholat nah yaitu rukun dan syarat sholat lebih jelasnya perhatikan video ini ya tentang syarat dan rukun sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wabarakatuh Halo anak-anak semua Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersalamualim dalam bersemuka dalam keadaan syarat-syarat dan kita senang rasa sehat dalam suasana wabarakatuh baik anak semua untuk materi belajar Syakobatul Hayah hari ini adalah kita akan belajar dengan sholat sunnah doha namun untuk anak-anak ketahui sebelum kita nanti berada sholat bersama Mualim perlu Mualim sampaikan tentang syarat sahnya sholat bagaimana syarat-syarat kita sah dan juga harus tahu kita ada berapa syarat-syarat surat coba nanti yang pertama adalah kita harus suci dari hades kecil dan hades besar apakah hades kecil itu anak-anak hades kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur kubur kubur jalan depan kubur jalan belakang kubur keluar benda cair belakang keluar benda padat atau benda gas pahaman anak-anak itulah hades kecil ya maka kalau hades kecil itu mewajibkan wudhu kemudian apa hades besar hades besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi ya tapi mandi bukan mandi biasa mandi wajib namanya yaitu membahasai seluruh badan dari ujung ragut sampai ujung kaki yaitu namanya mandi wajib karena besar baik jadi pertama apa tadi suci dari hades kecil dan hades besar yang kedua suci badan kita pakaiannya dan tempatnya surat dari najis kalau kita mau surat semua suci semuanya bersih badannya suci pakaiannya suci tempatnya surat juga harus suci misalkan pakai sajadah maka sajadahnya suci 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 dari apa suci dari najis misalkan najis ya nak ya bibis kita najis misalkan kena ciri ayam najis ciri kita najis itu cukup benda najis darah nanang najis contoh-contoh najis ya maka badan pakaian dan tempatnya harus bersih suci dari najis yang ketiga menutup aurat apakah aurat itu anak-anak aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak tak tidak boleh memalukan sesuatu yang tak layak dinampakkan tak boleh dinampakkan tak boleh dibuka kalau dibuka gimana dosa aurat ya gimana auratnya lagi-lagi ketika sholat aurat lagi-lagi ketika sholat nah mana aurat perempuan aurat perempuan adalah seluruh badan mulai ujung rambut sampai ujung pakaian yang tak boleh nampak kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan maka aku semua kalau pakai mengkena hati-hati pakai mengkena yang bagus jangan sampai rambut kepala kita nampak ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh harus tertutup sampai degus ini nggak boleh nampak lehernya pun tak boleh nampak perempuan tangan harus sampai pergelangan nah nggak boleh nampak pergelangan ke atas tak boleh nampak ya jadi yang boleh nampak apa perempuan wajah dan kedua telapak tangan oke selanjutnya yang keempat adalah menghadap iblat kemana menghadap iblat itu menghadap iblat adalah ke arah kaabat tahu anak kaabat dimana kaabat kaabat itu sebuah bangunan sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah di Saudi Arabia bangunan kotak berwarna hitam dinamakan kaabat itulah arah iblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat yang keempat menghadap iblat dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat otomatis kalau belum masuk waktu sholat maka ketika yang akan dilapan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya maka harus take waktunya sudah masuk waktu atau belum baik kananku semua itu beberapa syarat sholat jadi ada berapa syarat sholat anak-anak ada lima kom satu ada berapa lima hafalkan berikut ya baik kananku setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat ya jadi rukun itu pokok sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi kalau tidak dilengkapi tak sempurna sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan baik ada berapa rukun sholat rukun sholat itu anak-anakku semua ada tiga belas ya ada berapa anak-anakku tiga belas salah sata asya roh tiga belas yang pertama yang pertama adalah niat seperti pernah sampaikan kan dimana letaknya niat niat tempatnya ada di dalam hati ada di dalam hati nah lafadnya niat seperti apa lafadnya niat bergantung niat surat apa yang kita lakukan kalau yang kita lakukan surat sunnah maka niatnya adalah surat sunnah duha ini lapatnya niat sedangkan tempatnya niat membaca niat itu ada di dalam hati yang kedua apa rukunnya ya itu berdiri bagi yang mampu dalam surat fardu kalau surat fardu ya wajib berdiri bagi yang mampu kalau tak mampu bagaimana boleh duduk boleh surat sambil duduk kalau tak mampu duduk tidur miring ini suratnya begini tidur miring kalau tak mampu tidur miring terlentah nah nih buatnya seperti ini nah terlentah tamah pun ngapa ngapain sekarang berdiri tak pandai busuk tak pandai terlentang tak pandai sudah tak apa-apa lagi tamah pun lagi apa-apa disolati mau anak-anak disolati nah sebelum kita disolati maka disolatlah kita dulu jangan sampai kita mendilangkan sholat fardu nah ini penting nih pesan untuk ma'lim pertama juga pesan untuk anak-anak semua ya berdiri yang ketiga apa anak-anakku takbirotul takbirotul ikhrom seperti apa takbirotul ikhrom yaitu kita membaca takbir Allahu Akbar takbir yang pertama dalam surat namanya takbirotul ikhrom kemudian yang keempat adalah membaca fatihah atau membaca suratul fatihah yang kelima rukuk rukuk beserta tuma minah rukuk beserta tuma minah rukuk beserta tuma minah apa tuma minah itu tuma minah itu adalah tuma minah itu diam sejenak ya diam sejenak sekedar kita membaca subhanallah lamanya artinya apa dengan tuma minah itu kita menenangkan diri setelah rukuk tenang dulu nah tenang baru kita membaca subhanallah biar azim yang kelima yang kelima ya tidak apa itu namanya itu bangun dari rukuk ini rukuk ini ikhidat ini ikhidat ini ikhidat ya ikhidat selesai ikhidat apa bacanya ikhidat ini beserta tuma minah jadi bacaan-bacaan dalam sujud bacaan ikhidat bacaan rukuk itu namanya juga ketika kita tuma minah ya makanya seolah tidak boleh cepat yang ketujuh adalah sujud dua kali sujud dua kali beserta tuma minah ya sujudnya dua kali beserta tuma minah tuma minah tuma minah wajib tuma minah itu tenang ketika kita melakukan rukuk sujud rukuk ikhidat itu sujud tenang tidak perlu cepat-cepat yang kedelapan duduk diantara dua sujud kalau dua kali tadi Allahu Akbar Allahu Akbar duduk diantara dua sujud beserta tuma minah yang kesembilan yang kesembilan adalah duduk tashaud akhir atau duduk tashaud akhir atau duduk tashaud akhir yang kesembilan yang kesembilan yang kesepuluh membaca tashaud akhir atau tahiyat akhir yang kesembilan yang kesembilan yang kesembilan yang kesembilan yang kesembilan adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad sempurna kan lebih bagus yang kedua belas membaca salam yang pertama jadi salam itu wajibnya satu kali yang kedua sunnah tapi ingat walaupun sunnah bukan berarti tak penting walaupun sunnah itu penting dilakukan enggak apa untuk menyempurnakan yang wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir yang ke tiga belas adalah Tartib berburutan mulai dari niat berdiri takdlatul ifrom sampai salam berburutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari ya semoga anak-anak semua paham nanti kita mulai praktekan itu apa bagus baik itu oke baik nah gimana anak-anak sudah paham belum tentang syarat untuk sholatnya nah oke kalau sudah paham nanti kalau waktu sholat kita praktekkan ya supaya sholatnya jadi sempurna nah baiklah kita awali hari kita hari pembelajar kita hari ini dengan membaca basmala dan doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim rohbi zidani yai ma warusuk ni ma wajai ni in wajai dikosoyen amin nah sebelum kita pertama hari ini usul Al-Qur'an sebelum kita menambah ayat yang baru yaitu ayat yang ke-26 sebaiknya kita mengejaan dulu supaya ayat yang sebelumnya sudah ditampak tidak lupa ayo kita ulangi oke ayo kita baca sama-sama ya ayo 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 faIZ selamat menikmati 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 yaitu selamat menikmati zah ro 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 zah ro 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 zah 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 Ini bacanya dengan suara pendek-pendek ya Seperti orang mengeluarkan dahak Ini huruf apa? Berhubung B B B Z Z Z Z Z Ro 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 Ba Z Ro Kho, Tha, 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 Ha, 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 Tha, 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 Th ZA, CHO, 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 JA, A, CHO, ZA, 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 A, A, ZA, 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 A, ZA, A, B, T, THA, 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 ZA, JA, HA, 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 KHO, 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 DA, ZA, ZA, RO, ZA, Kita baca pendek-pendek sekali lagi ya, dengan pendek-pendek, RO, ZA, RO, A, ZA, ZA, RO, ZA, 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 HO, ZA, ZE, HA, DA, THA, RO, ZA, KING, RU, K Nummer, Tazada Bazaruk Thahara Ja'ako Za'aza Za'aza A-ba-ta-ta Ja'ako Da-da-ro-za Nah, tadi kita sudah Membaca di Rok halaman 10 Dengan suara yang pendek Dan masyarak yang benar Sekarang tugasan anak mu'alimah Tulis huruf-huruf Yang sudah mu'alimah Sambungkan Sekarang mu'alimah akan Menyambungkan huruf Ja' dan roh Huruf Ja' kemarin Kalau disambung Ja' terjim Kalau disambung Hanya terlihat bagian Kepalanya saja Ja' dan roh beri Ja' Kepalanya kan Habis itu Sambungkan dengan huruf Ro' Ja' Ro' Selanjutnya Huruf H dan Za' H juga diambil bagian Kepalanya Ambil bagian Kepalanya Turuf H kan seperti ini Nah kita ambil bagian Kepalanya saja Lalu sambungkan dengan huruf Za' Beri H Za' Sekarang Anak-anak mu'alimah Tulis huruf yang sudah mu'alimah Sambungkan Seluruh ke bawah Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Delapan Sembilan Setuluh Tulis satu sampai Sekuluh Dijarakkan ya Antara kolom penulisan Terus beri jarak Lalu tulis lagi Agar tulisannya lebih rapi Sekarang Kita akan masuk Pelajaran Matematika Nah Anak-anak mu'alimah Masih ingat tidak Pelajaran kita kemarin Tentang Penjumlahan Nah Penjumlahan Kemarin Lampangnya apa Coba perhatikan Palingan Nah Lampang Penjumlahan Nah Nah Itu Nah Ini Tambah Penjumlahan Atau simbol Penjumlahan Oke Sekarang Kita akan masuk Penjumlahan Yang menggunakan Gambar Menghitung Gambar Nanti Sebelum Akan Jelaskan Lagi Menggunakan Kepala kita Dan Jari kita Oke Nantikan Penjumlahan Nah Coba lihat Di bawah Tulis Kepala Sudah membuat Contohnya Ada dua Yang pertama Yaitu Gambar Balon Nah Gambar balon Ini Disini ada Tiga Disini ada Dua Kita kasih Angkanya Ini disini Ada apa Tiga Kita hitung Kaliannya Satu Dua Tiga Kita tulis Tiga Kemudian Ditambah Disini ada berapa Balon tadi Ada dua Dua Nah Berapa hasilnya Tiga balon Ditambah dengan Dua balon Ada berapa Sampai itu Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Balonnya Ada Lima Kita tulis Ya Nah Contoh yang Kedua Disini ada Gambar Buku Nah Coba kita hitung Gambar yang sebelah sini Ada berapa Buku Satu Dua Tiga Empat Kita tulis Di bawahnya Angka Empat Kemudian Ditambah Berapa Buku Disini Coba kita hitung Satu Dua Tiga Berarti ada Tiga Buku Kita tulis Angka Tiga Nah Sekarang kita jumlahkan Berapa Jumlahnya Empat Buku Ditambah Tiga Buku Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Nah Ternyata Ada Tujuh Buku Sekarang kita tulis Ya Nah Oke Permudahan Karena anak-anak-anak-anak sudah paham ya Nah sekarang 5 aku akan praktekkan Yang tidak menggunakan gambar Yaitu kemarin kita menggunakan apa? Kepala dan jari kita Oke, perhatikan 5 lagi ya Nah sekarang 5 aku mencontohkan Yang menggunakan kepala atau pikiran kita Dan jari Nah, lihat 5 ya 5 aku buat angka 5 Ditambah 3 Nah, berapa gambarnya? Nah untuk memitul yang menggunakan kepala dan jari Biasanya angka yang lebih besar Kita simpan di kepala kita Dan angka yang kecil kita letakkan di jari Kenapa kita menggunakan kepala dan jari kita Kalau seandainya angka yang sudah lebih dari 10 Atau sudah puluhan ataupun ribuan ratusan Kita tidak bisa lagi menggunakan jari Makanya kita menggunakan kepala Faham? Anda ada 5? Oke, mencontohkan Ini 5 5 lebih besar Hanya dari 3 Makanya 5 kita letakkan di kepala atau pikiran kita 5 di kepala Kemudian 3 di jari Nah, setelah angka 5 Berapa lagi? 6 7 7 8 Nah, ternyata 5 ditambah 3 sama dengan 8 Kita tulis Nah Seperti itu ya Kemudian 1 lagi contohnya Sekarang bisa lebih kuat 7 7 Ditambah 2 Berapa tak hasilnya? Nah, kemudian 5 Angka yang kemudian ini kok dimasihkan di kepala 5 Dan 2 Baru meletakkan di jari Oke Setelah 7 berapa lagi nak 8 9 Berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9 Sekarang kita tulis ya Nah, seperti itu Nah, mudah-mudahan Anak-anak 5 bisa Memikurnya dengan cepat Sekarang 5 punya latihan nih Untuk anak-anak 4 Dan Praktekkan Seperti yang kita pelajari tadi Itu menggunakan Kepala dan jari kita Oke Perhatikan bagaimana ya Soal nomor 1 2 Ditambah 1 2 3 Ditambah 2 Yang ketiga 4 Ditambah 3 4 Yaitu 5 Ditambah 3 Yang kelima 6 Ditambah 2 Tugas Dan nama 5 Kerjakan latihan 1 sampai 5 ini Di buku warna hijau ya Dan Dan Perhatikan juga Cara menghitung cepatnya tadi bagaimana Menggunakan kepala dan jaringnya Demikianlah Pembelajaran kita hari ini Mualimah harapkan Anak-anak Mualimah Bisa Membaca Suara nyaba Ayat 1 Sampai 26 Kemudian Membaca Jangan lupa juga ya Yaitu halaman berapa tadi Halaman 10 Dan Dengan suara pendek Dan juga Maksud yang benar Sering diulang-ulang ya Kemudian Jangan lupa Latihan Matematika Yang ingin memberikan tadi Kerjakan di buku warna hijau Dan kirim ke Wasya Mualimah Oke Sebelum malamu tutup pelajaran kita Kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Wabarakatul Majelis Subhanallah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh